Saudara Jamaah Haji Lansia dan Resiko Tinggi menjalani pemeriksaan kesehatan di masing-masing sektor yang berdekatan dengan Hotel Jamaah. Screening untuk menjaring Jamaah Haji yang tidak bisa melakukan wukuf di Arapah secara mandiri. Screening untuk memantau kembali kesehatan Jamaah Haji Lansia dan Resiko Tinggi. Screening kesehatan fokus pada sejumlah penyakit yang paling banyak menjadi penyebab kematian Jamaah, seperti serangan jantung. Hasil screening juga menjadi rekomendasi apakah Jamaah dapat wukuf di Arapah secara mandiri atau harus safari wukuf dengan bantuan petugas. Tahun ini, bidang layanan lansia dan disabilitas mengalokasikan layanan safari wukuf bagi 300 Jamaah Lansia, sedangkan KKHI menyiapkan 152 kuota untuk Jamaah sakit. Dari KKHI kita melakukan pendekatan pelayanan ke Jamaah. Rencananya mulai besok kita akan menjalankan poliristi dengan cara menyapa ke sektor. Jadi kita turunkan tim dokter spesialis ke sektor untuk memeriksa, membantu flutter apabila ada Jamaah Risti dengan keluhan, maka akan kita periksa ulang. Dan ini mungkin nanti akan jadi rekomendasi apakah bagaimana aktivitas Jamaah nanti saat di Arab Saudi. Dan mungkin bisa juga bisa jadi rekomendasi apakah bila Jamaah ini tergolong punya penyakit, tetapi masih terkontrol, apakah bisa juga dijadikan rekomendasi untuk safari wukuf lansia. Untuk mengetahui seperti apa skema safari wukuf Jamaah lansia dan sakit, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Imran Fahim. Assalamualaikum Imran, lalu seperti apa persiapan safari wukuf untuk Jamaah lansia dan sakit? Waalaikumsalam Bella, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Dapat kami laporkan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji memang tengah menyiapkan skema safari wukuf untuk Jamaah haji lansia non-mandiri, kemudian Jamaah haji yang sakit. Skema ini tengah disusun dengan beberapa rencana. Jamaah haji yang pertama akan disiapkan hotel transit di sekitar Arofah. Pada tanggal 7 Dulhijjah, nanti Jamaah yang akan disawat wukufkan lebih dahulu ditransitkan di hotel. Kemudian pada tanggal 9 Dulhijjah, pada siang harinya, mereka akan dibawa menggunakan kendaraan, baik yang berupa bus, kemudian mobil, untuk kemudian menuju Arofah melakukan wukuf. Dan safari wukuf ini layanannya akan, rencananya dilakukan mulai tanggal 7 hingga 15 Dulhijjah. Nah terkait dengan siapa-siapa saja yang akan mendapat fasilitas safari wukuf ini, tentu masih dilakukan semacam medical check-up, yakni untuk men-screening, menjaring kondisi kesehatan Jamaah haji, khususnya Jamaah haji lansia dan Jamaah haji resiko tinggi. Nantinya rekomendasi ini akan didata oleh PPIH dengan bekerjasama dengan klinik kesehatan haji Indonesia. Targetnya pada tanggal 1 Juni, tepatnya, maaf maksud kami, pada tanggal 8, pada tanggal 1 Dulhijjah, tepatnya pada tanggal 8 Juni nanti, diharapkan sudah ada data pasti siapa saja Jamaah yang akan dibantu untuk melakukan safari wukuf. Nah sejauh ini memang proses medical check-up atau screening kesehatan ini dilakukan di sektor-sektor yang berdekatan langsung dengan tempat tinggal Jamaah haji, di hotel-hotel di mana Jamaah haji tinggal. Screening akan dilakukan hingga nanti, mulai kemarin, hingga nanti pada tanggal 1 Dulhijjah, tepatnya atau pada tanggal 8 Juni nanti. Nah selama kurun waktu ini akan didata seperti apa kondisi kesehatannya, perkembangan kesehatannya, hingga nanti keluar rekomendasi. Nah terkait dengan kondisi Jamaah, hingga saat ini memang kebanyakan di hotel-hotel ini mulai mengalami sakit semacam gangguan pernafasan. Ini tentu karena memang salah satu faktor penyebabnya adalah cuaca panas, di mana kondisi suhu cuaca udara di Mekah ini mencapai 40 hingga 46 derajat Celcius. Jamaah sendiri dihimbau untuk rutin, kemudian mengkonsumsi vitamin, memakan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan tidak melakukan aktivitas di siang hari, baik aktivitas ibadah di Masjidil Haram maupun ziarah di tempat-tempat lainnya. Yang perlu kami sampaikan juga, terkait dengan kedatangan Jamaah di Indonesia, pada hari ini sudah ada 135 ribu Jamaah di Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Dan mereka berasal dari 349 kloter, para Jamaah sudah menempati sekitar 170 hotel yang telah disiapkan, yang tersebar di lima wilayah di daerah kota Mekah maupun di Madinah. Nah Jamaah Haji sudah melakukan, yang tiba ini langsung melakukan umur wajib, kemudian yang sudah melakukan umur wajib untuk dihimbau, melakukan ibadah di daerah sekitar masjid, di daerah dekat dengan hotel. Dan berkaitan dengan rencana Armuzna, yakni Arofah, kemudian Muzdalifah, dan Mina, ini ada keringanan untuk para Jamaah Haji, Lansia, maupun resiko tinggi. Di mana para Jamaah Haji, Lansia yang sakit dengan resiko tinggi, mendapatkan keringanan, yakni diperbolehkan untuk tidak melakukan lempar jumroh, kemudian boleh juga tidak melakukan toaf ifadoh. Namun dengan catatan harus diwakilkan. Diwakilkan ke petugas, ada yang menggantikan untuk melakukan ibadah lempar jumroh, kemudian juga toaf ifadoh. Selain itu juga akan dikenakan nanti semacam dam, fidya atau denda, agar nanti keabsahan hajinya benar-benar terjamin. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio Bela. Baik, terima kasih Imran Fahim. Langsung dari Mekah tadi sudah disiapkan skema-skema untuk para Jamaah Haji yang mengalami sakit atau kesehatan yang terganggu. Semoga dalam perjalanannya tidak ada penambahan jumlah Jamaah Haji yang sakit atau meninggal dunia. Terima kasih Imran Fahim dari Mekah Arab Saudi. Terima kasih Imran Fahim dari Mekah Arab Saudi.